Beberapa kejadian di hidup saya, jadi saya dulu kan selesai sekolah di Perancis tahun 2007. Nah saya 2005 dan 2006 itu magang di Jepang, di perusahaan bank investasi. Saya pertama kerja itu umur 20 tahun, 20-21 tahun, dan waktu saya kerja di bank investasi itu saya kerjanya itu gila. 6.55 pagi saya udah di desk, udah di meja kerja dengan komputer 3 biji, pulangnya itu jam 3 pagi. Itu betul-betul gak mandi, gak gosok gigi, gak cuci muka, langsung blek, kayak orang mati. Karena capeknya luar biasa, dan itu capek bukan fisik ya, capek otak itu lebih capek daripada kita olahraga. Satu hari, hari Jumat tuh saya inget banget, saya jam 1 malem, badannya udah panas. Saya tanya sama bosnya, mohon maaf, saya udah mulai pusing, dan saya udah demam, apakah boleh pulang? Saya ditanya lagi, apakah kerjaan lu udah selesai? Belum, artinya tidak boleh. Jadi saya stay. Nah, dan ada pun begini, pertama kali saya masuk ke perusahaan itu namanya Mary Lynch. Itu perusahaan besar sekali lah. Dan saya tidak dikasih modal apapun untuk bekerja. Bukan bos saya, tapi big bosnya bilang, lu kenalan dulu sama semua orang. Ini orang semua kerjanya gila-gilaan, dan pasti ada kerjaan buat lu. Lu cari sendiri. Pertama-tama saya datangin nih. Mereka kan sibuk. Telepon aja ada dua kiri-kanan. Telepon klien, beli, jual, saham. Saya mau memperkenalkan diri aja tuh susahnya minta ampun. Karena makanya sibuk. Dia bilang, mohon maaf, saya magang di sini, nama saya Reno. Dia bilang, ya oke oke, nanti ya gitu. Terus muter, muter, muter. Sepuluh orang, gak efektif. Nah, akhirnya saya menemukan ide cemerlang. Karena saya, dan menemukan ide cemerlang itu saya sambil bengong. Di tempat duduk, saya mikir gimana ya gitu. Terus saya ngeliatin keluar, ada orang keluar masuk pakai baju warna kuning. Bawa amplop banyak. Itu mailman. Orang yang mengantarkan surat. Saya cegat. Sorry. Lu mau kasih ini ke semua orang floor yang di sini kan gitu. Iya. Boleh gak gue yang ngerjain? Oh gak, 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 gak bisa. Ini pekerjaan saya. Enggak, betul. Sumpah, gue aja yang kerjain. Terus saya dikasih list. Jadi ada namanya, nomor mejanya, posisinya apa. Dan suratnya harus dikasih ke siapa-siapa. Itu semuanya saya ambil. Itu lima hari saya kerjain. Jadi saya satu minggu menjadi tukang ngantar surat. Mailman ya. Nah tapi, bagusnya itu, waktu si siapa, si banker-bankernya ini ngeliat, kok anak yang ngirimin gue surat pakai dasi ya gitu. Maksudnya kok gak kayak orang tukang pos gitu. Akhirnya bukan saya yang mengenalkan diri, saya yang ditanya. Lu siapa sih? Nah dari situ saya mulai. Oh saya lagi magang, gini-gini. Saya sebetulnya bukan orang Jepang, saya orang Indonesia. Jadi bisa dua bahasa, ya plus-plus English lah bisa gitu. Jadi kalau ada kerjaan, ini nomor extension saya, tolong telpon. Nah abis itu jadi banyak kerjaannya. Ya tapi senjata makan Tuhan sih, karena itu saya pulangnya juga jadi malam. Tapi itulah yang dulu saya lakuin. Tapi gini ya, kalau ngomongin waktu yang paling rendah tuh saya ada banyak. Tentu itu salah satunya. Dan waktu saya sekolah di Swiss juga saya pernah di kantongnya cuma ada satu koin. berapa itu, lima puluh perek. Dan betul-betul kelaparan. Dan disitulah saya bisa merasakan kenapa maling itu tidak pernah punah dari dunia ini. Betul. Karena orang lapar itu bisa melakukan apapun. Ini namanya naruri manusia ya. Kalau kita gak makan kan kita tahu, wah bentar lagi gue mati nih gitu. Nah jadi bisa aja tuh orang yang tadinya bukan pencuri jadi pencuri gitu. Tapi makanya ada yang namanya agama kan. Agama itu kan meluruskan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ada niat, wah mau nyuri tapi enggak lah gitu. Kalau orang lihat, orang awam melihat bahwa, oh ya mungkin dia sukses, mungkin dia hidupnya enak. Jarang sekali saya temukan orang yang hidupnya enak tanpa ada susah-susahnya. Kan kalau ada pribahasa Indonesia tuh, bersusah-susah lah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu betul sekali. Jadi saya tadi pagi nih, baru aja setelah saya ngaji sama istri saya setelah sholat subuh. Saya nonton, enggak betul. Langsung di ciein gitu. Enggak tapi istri saya sehari ini itu orang yang walaupun bentuknya di TV begitu. Itu kan hanya etala sejualan. Karena masyarakat di Indonesia sukanya begitu. Karena itu adalah orang yang pintar loh. Sangat cerdik menurut saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.